Intro Saat ini sirkuit Mandalika memang tengah menggelar Shell Eco Marathon Lantas bagaimana kondisinya? Pagi ini sirkuit Mandalika menggelar Shell Eco Marathon dan situasinya cukup ramai Bahkan pedog terpantau ramai diisi oleh sejumlah peserta Shell Eco Marathon Saat ini pun cuaca di Mandalika nampak cerah dengan sedikit awan Dengan keadaan cerah dan sedikit merawan ini membuat area di sirkuit Mandalika tidak terlalu panas Namun juga tidak mendung yang dapat mengganggu perhelatan Tentu saja cuaca yang mendukung ini membuat perhelatan makin ramai Sejumlah official team juga sibuk melakukan pekerjaannya Sejumlah persiapan kendaraan dilakukan oleh para tim Mereka nampak sibuk berlalu lalang di area pedog demi menyukseskan acara ini Dan membuat timnya menang Kompetisi yang mengedepankan inovasi kendaraan himat energi itu dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak sebelah sampai dengan 15 Oktober 2022 Direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priandisatria Juga mengapresiasi pemilihan Mandalika sebagai lokasi pelaksanaan Shell Eco Marathon Sejak awal pembukaannya di 2021, Pertamina Mandalika International Street Circuit Telah menjadi tuan rumah bagi berbagai ajang kompetisi kelas dunia Kami bangga dapat turut menjadi bagian dalam perjalanan inovasi mobilitas masa depan Oleh generasi muda di Indonesia serta di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS perkenalkan mobil listrik jagoannya Jelang kompetisi internasional Shell Eco Marathon 2022 Mobil listrik rakitan Tim Elektrika Research Center atau ICRC UMS ini Akan memberiakan Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Pada selasa sampai dengan Sabtu, 11 sampai dengan 15 Oktober 2022 Sofian Odif selaku Rektor UMS menjelaskan mobil listrik hasil rakitan Tim ICRC UMS memiliki nama Ababil Evo 3 Ababil Evo 3 merupakan modal terbaru yang memperbaiki segala kekurangan dari generasi sebelumnya Setelah menerima sejumlah perbaikan, Tim ICRC UMS sangat percaya diri untuk mengenalkan Ababil Evo 3 kepada publik Tim Apalte elang perkasa dari Universitas Berwijaya juga tidak kalah Mereka akan mengirim dua tim perwakilannya dalam kompetisi mobil hemat energi berskala internasional Shell Eco Marathon 2022 Yang akan diselenggarakan pada 11 sampai dengan 15 Oktober 2022 Di Pertamina Mandalika International Street Circuit Nusa Tenggara Barat Delegasi tim mahasiswa Universitas Berwijaya akan mencatatkan sejarah baru Dengan menghadirkan mobil prototipe hidrogen Anagata FCV yang mereka ciptakan Mobil Anagata FCV dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen Yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan Lebih lanjut, Tim Apalte elang perkasa 2 Yang akan bertanding dalam kategori prototipe ini Juga mengembangkan teknologi yang mengedepankan aspek keberlanjutan Dalam desain dan spare part kendaraan Selain itu, mereka juga menggunakan cases berbahan karbon fiber Dengan berat kendaraan 54 kg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.